Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan Lesmana Bird Farm Oke teman-teman ini adalah Burung Terucukan Kebo ya Nah ini asalnya dari Situpondo Jawa Timur Ini adalah Salah satu koleksi saya ya Emang sengaja beli satu Yang jantannya aja ya Jadi waktu itu ada Sepasang anakan terucukan Ya namun Setelah saya pilih ya Ini yang paling bagus teman-teman Oke Kalau kita merawat burung Terucukan dari anakan itu Yang jelas Burungnya Jinak ya Tapi ada juga ya Setelah dirawat itu Burungnya jadi geras juga ada ya Karena ya Bisa jadi karakternya si burung Atau Kurang perawatan kita ya Bisa jarang interaksi Ya bisa jadi geras juga Nah selanjutnya Apa sih Cara merawatnya gimana Supaya burungnya itu Cepat rompel ya Kalau kita pelihara dari anakan Yang jelas itu Memang butuh proses ya teman-teman ya Prosesnya itu tidak Apa ya Tidak cepat ya Tapi ya Lama juga Berbulan-bulan ya Ada yang 4 bulan Ada ya 5 bulan 6 bulan 7 bulan Baru Bisa rompel juga ada Bahkan ada yang setahun Baru bisa rompel juga Kembali lagi ke burung Terucukan ya Kalau Terucukan yang prospek itu Ada yang 5 bulan itu Sudah Bisa rompel teman-teman Dari anakan Seperti halnya Murah batu Murah batu kan ada yang prospek Ada yang enggak Di usia Masih Trotol itu Ada yang sudah gacor pun Itu juga banyak ya Tapi ada juga yang Setelah pastol itu Gacornya susah ya Juga ada ya Jadi Kembali lagi ke karakter burung Tapi Alkah baiknya Kita berupaya Supaya bisa Merawat si burung ini Sesuai dengan harapan Ya Artinya bisa rompel Nah Seperti apa Berikut Cara lengkapnya Nah Yang pertama adalah Yang jelas Burung Terucukan itu Harus dimasteri Ropelan Karena burung Terucukan itu Adalah Seperti itu Cucaarowo Tapi Dengan harga yang murah Ya Cucaarowo kan Ropel Terucukan juga Ropel ya Satu-satunya yang Ropel Seperti Cucaarowo Adalah Terucukan Ya Jadi teman-teman Masteri Masteran Ropelan Terucuk ya Teman-teman bisa Banyak banget Download di Youtube ya Suara Masteran Ropelan Terucukan Masterannya berapa Ya cukup Satu aja Teman-teman Saran saya Pribadi itu Teman-teman Masternya cukup Satu aja Satu aja Suara Terucukan Yang ropel Ya bisa Gaya Cucaarowo Ataupun Yang lainnya Karena gini Kadang Hasil Masteran itu Untuk Ropelan Terucuk itu Bisa beda ya Yang jelas Nanti Terucukan itu Ketika dimasteri Seperti Rasat Cucaarowo Tapi nanti Hasilnya Bisa beda Nah Jadi Tergantung Si burung itu Bisa mengolahnya Lagi ya Jadi ada burung Yang bisa Sama menirukan Namun ada juga Yang Sesuai Gayanya lah ya Sesuai Gayanya masing-masing Kayak gitu Nah Masternya Ya butuh Lama ya Sampai dia Bisa ropel Ya mulai dari Sejak dia Nangkring Seperti ini Ya mulai Makan sendiri Itu harus dimasteri Masternya Kapan Ya bisa Di waktu pagi Sampai dengan sore Atau enggak Ya di waktu pagi Dari habis subuh Sampai Dia bangun Ya Sampai jam 8 Atau jam 9 Udah cukup Bisa HP Dimatikan Kemudian sorenya Ya sorenya Ya bisa jam 3 Sampai jam 6 Aja Ya Itu bisa dimatikan Nah nanti Untuk siang harinya Itu kadang Dia itu merekam Suara-suara burung Di sekitarnya Entah burung gereja Ataupun burung-burung Lain gitu Yang jelas teman-teman Masteri Suara Ropelan Terucuk Cukup Satu aja Sampai dia Ropel Kedeteksi Ropel Nah Setelah Dia belajar Ropel itu Di usia 2 bulan Keriwiknya Udah keras ya Keriwiknya Sudah mulai keras 3 bulan juga Sudah keras Nanti akan terlihat nih Mulai Ada suara Ropelan itu Udah biasanya Terlihat di usia 3-4 bulan Nah ya Nah dia akan Menata lagu sendiri Bisa membawakan Ropelan Ada yang sama Dengan masteran Ada juga yang Tidak sama Gitu ya teman-teman Nah selanjutnya Dari pakan ya Nah pakan Untuk burung terucukan Itu memang agak ribet Kalau untuk Yang masih anakan Yang jelas Teman-teman harus Menyedekan jangkrik Ataupun ulat hongkong Ataupun keroto ya Kalau jangkrik Bisa diberikan pagi dan sore ya Masih anakan seperti ini Itu wajib Karena masih lolohan ya Bisa 2 jangkrik Setiap kali makan Atau enggak Kalau setelah mandiri Bisa berikan 3 jangkrik ya 3 jangkrik Pagi dan sore Hari Kalau enggak ya Ulat hongkong Bisa 5 ekor Pagi dan sore Teman-teman Karena masih Anakan atau Dibawa usia 5 bulan Gitu terus Ya jadi Memang agak ribet Selanjutnya Juga ada buah pisang Ataupun buah pepaya Ya tapi Paling bagus Ketika proses Pertumbuhan ini ya Bisa Pisangnya dia Lebih banyak ya Misalnya Seminggu bisa Makan pisang 5 kali Sedangkan yang 2 kalinya Itu bisa Pepaya Pisang aja Terus Pokoknya enggak Apa-apa ya Yang penting Dibuat mudah Aja lah Nah kemudian Selanjutnya Embun dan jemur Ya mulai Pengembunan itu Biasa Kalau umur Sudah 2-3 bulan Aja teman-teman Di embun Itu bisa Umur 2-3 bulanan Bisa 3 bulanan Nah Kalau teman-teman Di rumah punya Burung yang sudah Ropel itu Biasanya lebih cepat Akan meniru Bisa Seperti itu Jadi Mulai di embun Bisa Ya 3 bulanan Rajin Kalau penjemuran Ya Bisa dilakukan Setiap hari Ketika burung ini Masih lolohan Sampai dia Besar Kayak gitu Dewasa Nah jadi Cuma 3 Tips aja ya Oke tambahan Untuk kerodong Burung yang masih Anakan itu Bisa dilakukan Kerodong ya Pengkerodongan itu Gini Supaya burung itu Terbiasa dengan kerodong Karena ada burung Terusukan yang takut Dengan kerodong Dan sebagainya ya Bisa dikerodong Paginya bisa ditaruh Setelah Di embun Atau jemur Burungnya bisa Taruh di dalam rumah Ataupun di teras rumah Sambil bisa dimaster Ya Pemasteran tadi ya Bisa pada waktu pagi Jam 9 matikan Atau juga Nanti sorenya Ya mulai jam 3 Kalau teman-teman Tidak ada waktu Bisa nitip di Keluarga Ya Yang di rumah Nah jadi gitu ya Seputar perawatannya Ada 4 Yang pertama Pemasteran Kemudian Dari pakan Pakannya lengkap Ada jangkrik Kalau tidak ada jangkrik Bisa ulat Hongkong Yang murah Kemudian buah pisang Juga selalu tersedia Bisa selang-sel dengan papaya Dan yang ketiga adalah Embun dan jemur Yang keempat adalah Kerodong tadi ya Jadi Perawatan burung terucukan Kalau yang masih anakan Memang harus butuh Kesabaran dan juga ekstra Karena Supaya dia rompel itu Ada yang Ya tadi 5 bulan Sudah bisa 6 bulan 7 bulan Atau bahkan ada yang setahun Tergantung sih karakter burung Kalau burung seragas itu Bahkan 4 bulan Sudah bisa rompel ya Teman-teman Walaupun suaranya pelan Itu sudah sip lah Jadi gitu Intinya teman-teman Harus melakukan Pemasteran Yang konsisten juga ya Dan juga Jaga pakannya Rawatannya Oke Sampai seperti itu aja Semoga bisa bermanfaat Ya Jika ada pertanyaan Silahkan disampaikan di komentar Jangan lupa Sholat Ya yang belum sholat Silahkan sholat dulu Ya jangan lupa juga Perbanyak sholawat Semoga Jadi kita semakin Mengalir Ya lancar Keluarga kita juga sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati